Motif penyerangan yang dilakukan Oknum Prajurit TNI terhadap Polsek Ciracas dan sekitarnya pada Sabtu 29 Agustus 2020 Dinihari telah diidentifikasi oleh TNI Angkatan Darat. Disampaikan bahwa pelaku melakukan perusahaan sebagai upaya pembalasan terhadap informasi pengeroyokan yang dialami salah seorang prajurit TNI AD, Prada MI. Dikutip dari Kompas TV, hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, Majen TNI Dodi Wijonarko, dalam konferensi pers pada Rirabu tanggal 3 September 2020. Bukan hanya itu, para pelaku diketahui juga memiliki motif karena tak puas dan tak percaya terhadap keterangan pihak Polsek Ciracas yang menyebutkan Prada MI mengalami kecelakaan tunggal. Selain itu, perusahaan yang dilakukan para pelaku juga karena motif jiwa korsa terhadap peristiwa yang menimpa Prada MI. Para pelaku melampiaskan kemarahan karena sudah terprovokasi oleh berita bohong yang berkembang di antara mereka. Diketahui sebanyak 29 terduga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan. Adapun, Prada MI sendiri saat ini tengah menjalani perawatan intensif di rumah Sakit Rituan Meuraksa, Kodam Jaya. Ia dirawat karena sebelumnya mengalami kecelakaan tunggal. Penyerangan Polsek Ciracas berawal dari kecelakaan tunggal yang dialami oleh Prada MI. Di sekitar Jalan Kelapa 2 Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, tepatnya di dekat pertigaan Lampu Merah Arundina. MI pun menderita luka di bagian wajah dan tubuh. Kepada pimpinannya, Prada MI mengaku mengalami kecelakaan tunggal. Namun, informasi berbeda disampaikan MI kepada rekan-rekannya. MI mengaku bahwa dirinya dikeroyok sejumlah orang. Selain itu, para prajurit juga mendapat informasi yang menghina TNI. MI mengaku bahwa dirinya TNI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!